Danau Batur Danau Batur Danau Batur sendiri tercatat sebagai danau prioritas satu nasional yang berarti upaya penyelamatannya sangat diprioritaskan. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air danau batur yang dilakukan pada tahun 2017, diketahui bahwa status air danau batur masuk kategori utrofik menuju hipertrofik, dan tingkat pencemarannya berada dalam kondisi cemar sedang menuju cemar berat. Penyebab penurunan kualitas air danau tersebut adalah Sedimentasi yang tinggi, gulidaya ikan sistem kerambai jaring apung yang berlebihan, kasidu pupuk dan pesticida dari kegiatan pertanian, sampah domestik, limbah cair dari hotel dan rumah tangga, serta sisa aktivitas transportasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka disusunlah rencana pengelolaan danau batur, dan dilakukan implementasinya sebagai wujud aksi penyelamatan danau batur. Implementasi dari penyelamatan danau batur antara lain adalah pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air menggunakan bangunan sipil teknis seperti dam penahan, fasilitasi sarana dan prasarana penyelamatan danau, pembuatan instalasi pemanan air hujan, pembuatan taman purifikasi air, alih usaha kerambai jaring apung menjadi kolam terpau budidaya ikan. Danau batur adalah titipan anak cucu kita yang harus dilestarikan. Jangan sampai kita membiarkannya rusak dan menyesal di kemudian hari. Mari lestarikan danau batur bersama-sama. Salam lestari.